Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya terkait proses hukum Gubernur Papua Lukas NMB yang saat ini berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Status tersangka Lukas NMB telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Akan tetapi, hingga saat ini Lukas belum dapat diperiksa oleh KPK lantaran belum satu kalipun menghadiri panggilan pemeriksaan. Walau kan KPK enggak kesulitan buat menangkap gitu loh Pak. Sama saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Jangan lupa subscribe ya!